Revisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang digagas oleh pemerintah menuai reaksi dari aktivis demokrasi dan HAM di tanah air. Pemerintah dinilai punya agenda sendiri dibalik revisi. Namun kritik kelompok aktivis ini agaknya tidak bisa membendung revisi lolos di parlemen. ISIS yang kini bernama Islamic State atau negara Islam sudah terang-terangan propaganda lewat media sosial. Melalui web Syam Today, ISIS merilis pelatihan tentaranya dalam perang kota. Pelatihan ini diutambahkan lantaran kota merupakan perang masa depan. Latihan perang ini direkam dengan kamera berkualitas HD dengan editing profesional. Warga negara Indonesia juga ikut bergabung dalam latihan perang kota ISIS. Antara lain, pasukan WNI yang diberi nama Kompi Nusantara. Badan intelijen negara sudah mencatat sekitar 500 warga Indonesia menjadi tentara di daulah Islam yang kreasi ISIS. Meski direkam dengan kamera handphone, jelas terlihat pasukan WNI memegang persenjataan laras panjang. Leluasannya warga Indonesia bergabung dengan ISIS di Syria, merisaukan banyak kalangan. Tapi kenapa di Indonesia belum ada undang-undang atau peraturan apapun yang melarang orang ke Syria dan ikut bersama ISIS? Sampai sekarang ini, tidak bersifat kejahatan dan polisi di sini tidak bisa menangkap orang karena mereka bergabung dengan ISIS. Itu mungkin satu-satunya negara di dunia yang warga negara bergabung dengan ISIS yang tidak punya alat hukum begitu. Dipicu teror di jalan Tamrin dan momok ISIS yang merambah tanah air, pemerintah akhirnya merevisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Draf revisi Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana teroris sudah masuk prolegnas tahun 2016 di DPR. Drafnya segera dibahas di DPR sebagai inisiatif pemerintah. Draf revisi terdiri dari 10 bab, antara lain berisi kewenangan kepolisian yang diperluas. Revisi diperlukan lantaran Undang-Undang yang ada belum mengatur secara komprehensif perihal pencegahan terorisme. Ada beberapa poin revisi yang masuk dalam draft, antara lain pencabutan status keluarga negaraan bagi WNI yang bergabung dengan ISIS, penangkapan atas orang yang diduga melakukan pelatihan teror, perpanjangan masa penahanan hingga 30 hari, serta pemberian kewenangan badan intelijen negara untuk menangkap terduga teroris. Kita coba mau minta kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang itu sehingga bisa ada prientif. Jadi kalau kita sudah patut duga, kita bisa nahan, karena selama itu kan tidak ada. Karena terkenal oleh Undang-Undang nomor 23, Undang nomor 15 tahun 23, tentang terorisme, belum menjangkau banyak hal. Katakanlah yang berkata dengan rekrutmen, para anggota mereka, untuk bersimpati pada katakanlah sekarang, yang paling populer adalah ISIS. Belum menjangkau juga latihan-latihan militer, di luar negeri, atau bahkan juga latihan militer di dalam negeri yang diselenggarakan oleh kelompok radikal dan emirio terorisme ini, juga berkaitan dengan masalah pendanaan terorisme. Aktivis HAM di Tanah Air menolak langkah pemerintah merevisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Mereka melihat ada agenda lain, aparat dengan revisi Undang-Undang soal pemberantasan terorisme. Harus satu, ingat, BIN bukan lembaga institusi pendagang hukum. Yang kedua, kita punya polisi. Ada banyak energi, biaya, tenaga, waktu yang sudah dikasih ke polisi untuk membangun kapasitas itu. Lalu yang ketiga, ada kewajiban-kewajiban koordinasi satu dengan yang lain. Sudahkah BIN tahu bahwa bakal ada penyerangan kemarin? Kalau sudah tahu, sudahkah diinformasikan ke polisi untuk mencegah? Jika sudah, tapi masih kecolongan juga, gimana kecolongannya? Dari situ nanti jawabannya baru ketahuan. Oh ternyata ada hal-hal tertentu. Apakah sifatnya soal skill, keterampilan, atau memang soal mewenang hukum? Yang kemarin itu terjadi karena kesalahan undang-undang, atau memang kita harus bekerja keras menangkalnya, kan? Berapapun undang-undang yang kita buat kalau kita tidak bekerja sebenarnya bersama. Tapi kemarin kan efektif, polisi bekerja baik, dan terorisme kita sudah duga. Kalau tujuan revisi undang-undang terorisme adalah untuk memberikan kewenangan menangkap kepada badan intelijen negara untuk memaksimalkan fungsi pencegahan ataupun fungsi upaya preventif tersebut. Tentu itu sesuatu yang salah dan keliru. Karena badan intelijen negara bukanlah lembaga yang menjadi bagian dari institusi penegak hukum. Sehingga tidak bisa dan tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam negara hukum memberikan keunangan judicial kepada lembaga yang bukan bagian dari penegakan hukum. Kalau itu yang diinginkan, maka tentu revisi undang-undang terorisme adalah sesuatu yang salah dan keliru. Begitu juga kalau dikaitkan dengan revisi undang-undang intelijen. Untuk undang-undang, kami setuju untuk dilakukan revisi. Cuma kami juga memberikan pandangan bahwa revisi itu memerlukan waktu dan memang prosedur harus tahapan-tahapannya selalui. Dan tentu nanti kalau revisi berarti inisiatif dari pemerintah beberapa pasal terhadap revisi tersebut. Nah, tetapi kami juga menyarankan jika itu perlu waktu dan sementara kita ada kenyentingan memaksa, ya nggak apa-apa. Saya pikir pemerintah bisa mengeluarkan perbu. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menilai terbatasnya kewenangan aparat keamanan dalam Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam Undang-Undang lama, aparat keamanan tidak bisa menangkap terduga teroris untuk penjegahan terorisme jika tidak memiliki alat bukti. Dengan Undang-Undang hasil revisi, aparat berharap bisa melakukan aksi tangkal dengan menangkap pihak yang diduga terlibat jaringan terorisme. Fakta-fakta seputar pelaku teror dan jaringannya selama ini memang membuat miris. Data BNPT ada 215 napi teroris yang masih mendekam di 47 lapas di 13 provinsi. Meski di penjara, mereka diberi kuliah deradikalisasi. Masih ada 25 napi yang masih tergolong radikal. Momok ISIS yang merambah ke berbagai negara, termasuk Indonesia, menjadi panggung baru bagi kelompok radikal. Dewan Kamaran PBB sudah mengeluarkan Resolusi 2249 yang mendesak anggotanya untuk menempuh semua langkah melawan ISIS. Semua negara anggota diminta membasmi semua ISIS dan berbagai kelompok milisi lainnya yang beroperasi di sejumlah bagian Irak dan Suria.